hai 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 semua ketemu lagi bareng saya Om Edi di channel saya Om teknik ya kali ini saya akan mencoba membuat review yaitu aduat antara mesin circle ya mesin circle ini ada tiga yang saya review saya bandingkan nanti power yaitu dayanya atau wad nya tuh paling besar yang mana guys sesuai enggak dengan spesifikasi yang tercantum gitu guys ya Nah tiga merek ini yang saya review tuh ada satu pertama merek modern yaitu 2600 ya kemudian merek bull dan yang terakhir adalah merek Makita guys nah tanpa berlama-lama yuk kita langsung cek aja ya guys buatnya ya menggunakan wattmeter kira-kira sesuai enggak ya yuk kita kemon kikis ini udah saya colokin ya jadi yang pertama akan saya review tuh merek modern ini spesifikasinya ya yang seri M2600L di sini tertera 700 watt guys ya Nah ini udah saya colokin di wattmeter kita cek aja kirang lebih kira-kira gimana nih aktual nggak ya sampai 700 watt ya eh saya nyalain sekarang ya nah itu tadi guys kalian lihat ya itu wad nya ternyata kurang lebih sekitar 350 360 watt guys dengan yang tertera-tertera tuh cuman 7 700 watt yang tertera spesifikasi tapi aslinya cuma 350 watt ya Nah kita kita ngeliat tadi ya saya coba cek di sini nah ini voltasinya tadi untuk listrik yang saya pakai tuh 196 volt ya Nah ini Hai buat tadi itu guys jadi paling rendah 85 watt Hai nah paling tinggi itu 360 watt guys tapi kisaran rata-ratanya kurang lebih sekitar 350 watt-an lah tadi ketika saya nyalakan ya itu tadi apa namanya hasil review yang untuk circle modern ya Nah sekarang kita akan lanjut ke yang berikutnya ya Oke guys kita lanjut yang kedua ya yaitu mesin circle bull ini serinya guys PL4800 ya di sini tertera 900 watt guys nah ini udah saya colokin saya coba kita tes ya kurang lebih pemakaian wad nya gimana nih guys kita matiin bareng-bareng guys nah itu tadi ya coba sekarang kita cek guys hasil datanya gimana nih hai 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 voltasnya 194 Hai buat buatnya paling kecil ini lo maksudnya paling ke paling kecil ya buat pemakaian tuh 285 guys nah buat tertingginya tuh 288,7 Hai jadi berbeda jauh ya tadi yang tertera di spesifikasikan 900 watt guys ini ternyata setelah saya cek pemakaian wad nya cuma sekitar 280-270 guys jadi sangat kecil ya beda sama modern aja lebih banyak modern itu guys modern dari sekitar 300 lebih ya Nah itu tadi hasilnya ya semoga memberikan pencerahan yuk sekarang kita lanjut yang berikutnya ya ya kita lanjut yang ketiga ya ini asir kelemah kita guys di sini serinya adalah M5801 ya di sini tertera sih sampai seri seribu lima puluh watt guys Ayo kita coba cek aja ya yuk kita langsung nyalakan kira-kira gimana nih Hai voltasnya 193 Hai nah itu tadi hasilnya guys coba selangsung aja kita cek ya eh datanya gimana nih Hai voltasnya 193 Hai kemudian wad paling rendahnya tadi 283 Watt guys ya terus kemudian paling tingginya 288 jadi ini yang tertera sekitar 1000-1050 Watt aktualnya cuma sekitar 280-290 bahkan nggak nyampe guys jadi kalau bagi listrik kalian yang cuma sekitar 450 Watt harusnya sih kuat ya pakai ini Hai Nah itu tadi hasil reviewnya sih Hai guys itu tadi hasil reviewnya ya jadi adu watt atau the power antara tiga merek modern Bull dan Makita guys semoga informasinya bisa membantu itu ya jadi ada yang pertanyaan kira-kira kuat nggak ya di listrik rumah saya ya Nah itu aslinya nyatanya ya seperti itu untuk kuatnya guys jadi 900 Watt listrik rumah belum tentu Makitanya nggak kuat guys yang tertera dimarkitkan 1000 Watt nyatanya dari kita setelah kita cek 300 Watt aja nggak nyampe guys cuma memang tertera di label ya di spesifikasikan 1050 Watt itu maksudnya lonjakan sih guys jadi ketika dia pakai ada beban dalam mati waktu memotong kayu gitu ya itu kan bebannya juga makin besar otomatis Watt nya nanti akan melonjak guys bisa sampai 1050 Watt guys ya itu tadi sih hasil review dari saya ya semoga cukup membantu terima kasih udah menyemak video saya sampai ketemu di yang berikutnya ya